Halo guys, kali ini aku akan menceritakan kisah Hanabi yang ada di dalam buku Mastery Hanabi. Kisah di dalam buku Hanabi ini penuh dengan makna yang dapat kita ambil loh guys. Yuk cimak ceritanya sampai selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Hanabi, sanjo! Chapter 1, Menangkap Ikan Mas Festival musim panas tradisi dalam dunia ninja yang ditunggu-tunggu semua orang. Dalam festival ini ada satu permainan yang sangat populer loh. Apakah kalian tahu permainan menangkap ikan? Jika belum tahu, mari aku jelaskan. Jadi permainan ini memiliki tujuan yang sederhana, yaitu menangkap ikan emas. Tapi tidak semudah itu furguso. Alat untuk menangkap ikan ini terbuat dari kertas yang tipis. Jadi bukan pakai jaring seperti yang kita lakukan saat main di pasar malam ya. Bagi para ninja muda di desa Konoha, maksudnya di desa Scarlet, permainan ini cukup mudah. Tetapi Hanabi yang jenis malah tidak dapat melakukannya. Hanabi sudah nyoba berkali-kali, hasilnya tetap aja kertas itu selalu robek. Hanabi tidak bisa menangkap ikan emas itu. Tahun-tahun kemudian, Hanabi berdiri sekali lagi di depan tempat penangkapan ikan emas pada malam musim panas. Dia melihat ke atas, di sinari cahaya bulan yang tenang seolah tidak ada hal lain di sekitarnya. Hanabi tahu cara menggunakan kekuatannya. Tapi yang lebih penting dia tahu kapan untuk tidak menggunakan kekuatannya. Dia menghela nafas panjang dan membuka matanya untuk mendapatkan seekor ikan emas dengan usahanya sendiri. Nah, belajar dari Hanabi yang menangkap ikan, kita tidak boleh sombong dan harus belajar mengendalakan emosi dan kekuatan yang kita miliki ya guys. Chapter 2, Scarlet Pada suatu malam, ada seorang murid ninja yang mencari guru Hanabi. Guru Hanabi, panggil seorang ninja yang duduk di atas atap, menghadap sinar bulan yang cerah sambil meniup irama tanpa nada menggunakan selai daun. Dia selalu tidak dapat ditemukan. Jika kamu mencarinya, maka kamu harus mencarinya pada saat larut malam. Guru selalu main di lane of dawn bareng bocil ML di siang hari dan kembali saat sudah larut malam. Jawab murid ninja yang lainnya. Berkejut ya, misi ini seharusnya menjadi tugas kita. Tetapi dia ingin melakukannya sendiri. Aku sarankan kamu mencoba pertentunganmu dojo. Kamu mungkin dapat melihatnya saat dia berlatih. Kemudian murid itu pergi ke dojo. Benar-benar menajubkan. Kemudian murid itu tersadar. Guru selalu bekerja keras bahkan saat dia tidak terkalahkan. Kita juga harus mengikutinya. Ninja itu membuang daun yang menghasilkan suara falas dan melihat berbagai alat ninja yang berkilauan memantulkan cahaya bulan. Chapter 3, Harapan Banyak yang menganggap bahwa Hanabi dengan segala kejeniusan dan bakatnya jarang memaksakan dirinya. Tetapi kenyataannya bakatnya yang luar biasa selalu menjadi beban terbesarnya. Rasa kagum dari teman-temannya, harapan para tetua desa Scarlet, dan geraguan serta kebimbangan ada di dalam dirinya. Semua itu telah terbentuk menjadi menara besar yang menjulang tinggi ke langit. Selama ini Hanabi selalu menjadi yang pertama bangun dan paling terakhir beristirahat di desa Scarlet. Dia telah berusaha luar biasa untuk memenuhi harapan semua orang. Hanabi akan selalu berdiri tegak dan bangga, tidak peduli seberat apapun beban yang dia pikul. Tapi kenyataannya menyenangkan semua orang itu tidak mungkin ya guys. Chapter 4, Hati Suara yang terus-menerus bergema di pikiran Hanabi dan meminta jawaban dari lubuk hatinya. Apa kamu menginginkan kekuatan? Benar. Hanabi membuka mata dan melihat ke arah senjata berwarna merah yang bersinar. Ikan bana. Di saat berikutnya, dia hampir membelahnya menjadi dua dengan kekuatannya. Ikan bana dikenal sebagai senjata yang mengendalikan penggunanya menjadi wadah tanpa kesadaran. Ya kayak zombie gitu mungkin guys. Tetapi Hanabi tidak terpengaruh. Suara tersebut tidak menghilang. Tetapi hati Hanabi telah menjadi lebih jernih dan lebih kuat sehingga dia bisa mengendalikan Ikan Bana. Oke guys, sekian cerita Hanabi dari bukunya. Yuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita selanjutnya. See you, bye. Bye-bye. 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 Aku tidak tergoda akan kemenangan. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Tidak lagi. Kadang kamu menang, kadang kamu kalah. Sekarang aku dilakukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.